Biasanya, kalau ngantuk tapi masih harus terjaga, kebanyakan orang pasti minum kopi. Betul, kopi bisa membantu menahan rasa ngantuk karena kandungan kafeinnya. Kafein adalah zat stimulan yang bekerja dengan menstimulasi otak dan sistem saraf pusat melalui sejumlah proses. Tapi, sebagian orang ada yang tidak bisa minum kopi, entah karena tidak suka atau karena kondisi kesehatan tertentu. Terus, kalau ngantuk, minum apa dong selain kopi? Tenang aja, ada beberapa pilihan minuman lain yang bisa membuat kita tetap terjaga dan kembali segar. Yang pertama adalah minuman coklat. Secangkir coklat panas atau dingin dapat membantu menghilangkan kandung karena mengandung kurang lebih 5-10 mg kafein. Jumlah tersebut lebih sedikit dari kopi, tapi minuman coklat tetap ampuh mengusir rasa kandung. Selanjutnya adalah minuman berkarbonasi atau soda. Memiliki kandungan kafein yang banyak yakni 20-40 mg, soda mampu membuat kita tetap segar dan tak mengantuk. Namun, perlu diingat kalau minuman soda biasanya mengandung kadar gula yang tinggi sehingga disarankan tidak diminum terlalu sering. Minuman dengan kandungan kafein yang bisa menghilangkan ngantuk lainnya adalah teh. Satu cangkir teh pekat mengandung 40-120 mg kafein, sedangkan teh hijau mengandung 30-50 mg kafein. Selain menghilangkan ngantuk, teh hijau juga dapat meningkatkan mood lho, sehingga cocok buat kamu yang lagi ngantuk tapi harus tetap ngerjain banyak tugas. Terakhir, minuman yang dapat menghilangkan ngantuk adalah minuman asam. Minuman asam ini berupa air dengan perasan jeruk lemon atau jeruk nepis. Namun, perlu diingat karena bersifat asam, minuman ini sebaiknya dikonsumsi ketika sudah makan agar menghindari meningkatnya asam lambung. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!